Dan teman-teman bisa belajar tentang data entry disini Hi everyone, welcome to my channel, di channelnya Derela Oke, video ini aku buat buat teman-teman yang udah nanya di kolom komentar aku Tapi belum aku jawab nih sampai sekarang Mohon maaf ya, aku baru dapet waktunya untuk jawabin Sekarang gitu, karena sebagai remote worker project yang aku pegang juga lumayan banyak Jadi hopefully video ini bisa ngebantu teman-teman lebih clear lagi tentang apa sih itu pekerjaan remote Dan nge-cover semua keingin tahuan teman-teman Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama Nah, pertanyaan pertama yang banyak juga ditanyain sama teman-teman adalah Tentang belajar data entry tapi belum tahu nih cara mulainya dan cara masuk ke marketnya seperti apa Nah, yang pertama mungkin kita cari tahu dulu ya Kira-kira pekerjaan data entry atau seorang virtual assistant data entry itu ngapain aja sih? Nah, kebanyakan kalau misalkan teman-teman masih pemula Sebagai data entry nanti teman-teman bertugas untuk nge-input suatu data Entah itu dari paper, entah itu dari database lain ke database di perusahaan Ngereset sesuatu, masukin suatu data yang diminta ke dalam spreadsheet dan sebagian macamnya Yang berhubungan sama data Dan banyak juga nanti pekerjaan data entry ini tentang research Dan pastiin teman-teman bekerja sebagai data entry itu detail dan juga teliti Karena kan kita bakalan berhubungan sama data ya banyaknya Nah, untuk memulai atau buat portfolio-nya sebagai data entry teman-teman bisa coba pakai personal project Itu pakai web-web yang ada di sini itu bisa teman-teman coba Karena di sini juga ada beberapa study case gitu yang aku tahu Jadi teman-teman bisa coba belajar data entry dari sini Dan nanti coba dipraktekan Habis itu buat portfolio-nya Habis itu ketika teman-teman udah punya portfolio sebagai data entry spesialis atau data entry virtual assistant gitu ya Teman-teman bisa coba gabung ke yang namanya komunitas kerja remote Atau komunitas virtual assistant Dan coba build integritasnya teman-teman di sana Entah dengan cara sharing, sharing pengalaman, sharing sesuatu gitu ya Biar nanti networknya juga berkembang Selain itu, teman-teman juga bisa coba untuk optimasi profil teman-teman Di platform-platform job online Kayak Upwork, Fiverr, ataupun juga LinkedIn Kalau misalkan dari apa yang aku omongin mungkin kayak gampang banget ya Tapi kalau misalkan teman-teman masih merasa ragu dan pengen tahu lebih banyak tentang data entry Teman-teman bisa cek aja kursus yang ini Ini dipunyain sama company aku sekarang Dan teman-teman bisa belajar tentang data entry disini Nah terus pertanyaan yang kedua itu seputar kerja remote Pengen kerja remote tapi nggak punya yang namanya laptop atau nggak punya yang namanya temp Nah disini yang perlu kita perbaiki sebenarnya Sebenarnya kalau dari perspektif aku ya Tidak masalah teman-teman nggak punya laptop ataupun nggak punya temp Tapi apakah teman-teman bisa nih mengerjakan tugas yang nanti bakalan dikasih sama klien Itu cuma lewat HP aja Karena contoh nih aku bisa aja mengerjakan desain sosial media gitu Lewat Canva, aplikasi Canva Dan nanti tinggal aku download aja di HP Tapi aku nggak nyaman ngerjainnya Jadi balik lagi nih teman-teman nyaman atau tidak nih mengerjakan tugas-tugas tersebut nanti Ya HP aja gitu Karena ada beberapa job juga freelance ataupun remote work gitu ya Seputar ngedesain konten, seputar buat artikel Itu bisa dilakukan menurut aku dari HP Teman-teman tinggal download aja aplikasi yang dibutuhkan Contohnya kalau misalkan nulis kita perlu aplikasi yang namanya Google Doc Atau misalkan Microsoft Word gitu ya Itu kan aplikasinya juga bisa didownload di HP tuh Jadi bisa teman-teman pakai untuk kerja nih sebagai remote worker Tapi apakah teman-teman nyaman nanti bekerja dengan HP doang? Nah jadi pertanyaannya tuh kesana Opportunity-nya ada tapi make sure teman-teman bisa mengerjainnya Nyaman ngerjainnya dan bisa deliver dengan baik nantinya Ketika cuma pakai HP aja Jadi itu balik lagi sih ke diri teman-teman sendiri Terus ada lagi pertanyaan seputar Kak, aku newbie remote worker mau tanya Mending pakai akun Gmail baru atau lama ya Kak? Nah ini juga menurut aku ya Email itu penting banget teman-teman Jadi untuk menunjang profesionalitas teman-teman Sebagai remote worker, freelancer, atau virtual assistant Emailnya tolong diperbaiki Kalau teman-teman ada yang masih pakai email-email kayak gini di bawah ini Karena aku udah buruan aja diganti Karena itu jelek banget Karena yang pertama untuk ngebacanya susah Terus yang kedua kalau ngetik pakai itu Itu susah juga effort gitu ya Jadi kita harus misalnya ngetik angkanya Terus ngehafalin namanya Itu susah banget dan repot dari sisi klien Dan kadang-kadang juga email-email kayak gini tuh Keliatannya kayak email scam teman-teman Jadi saran aku teman-teman ganti aja Jadi email-email yang seperti ini Yang gampang dibaca Mudah dilafalkan Gampang buat diketik Tapi tetap ya Harus mengandung nama teman-teman Entah itu nama pena Atau nama asli teman-teman Jangan sampai mengandung Nama anime Nama bias gitu ya Kecuali nama asli teman-teman Berhubungan sama itu sih Sebenarnya gak masalah Tapi kalau untuk kerjaan Aku harap teman-teman pakai nama asli teman-teman Di emailnya Jadi biar kelihatan lebih profesional juga Nah lalu buat pertanyaan selanjutnya Buat mahasiswa yang masih di universitas Dan belum lulus Kalau misalkan di pikiran aku Mungkin ini fresh graduate ya Belum punya pengalaman Belum punya klien sama sekali Portalnya harus disiapin Seperti apa ya Nah kalau teman-teman mahasiswa Yang belum lulus Atau misalkan Masih fresh graduate Dan belum punya pengalaman Atau klien sama sekali Saran aku teman-teman Siapin portfolio Yang isinya adalah Personal project Jadi project-project Yang teman-teman kerjakan Secara mandiri Tanpa klien Nah ini bisa dibuat Dengan cara teman-teman Mungkin ngedesain suatu aplikasi Membuat blog Berdasarkan judul-judul Yang teman-teman punya Atau misalkan teman-teman Bisa pakai aplikasi-aplikasi ini Untuk nyari yang namanya Content brief generator Atau misalkan idea generator Atau client generator gitu ya Jadi kita bisa dapat gambaran Kira-kira klien Atau project apa nih Yang bakalan kita buat Nah lalu Kalau misalkan teman-teman ini Masih mahasiswa Dan belum lulus gitu ya Aku saranin juga Teman-teman ketika membuat portfolio itu Pastikan line Sama service yang nanti Bakal teman-teman Offer ke klien Atau ke orang banyak Jadi pastikan Bahwa skill yang bakalan Teman-teman jual ini itu Sudah relevan Dengan skill apa Yang teman-teman punya Misalnya nih aku kerja Di bagian digital marketing Oke aku nanti Offernya tuh skill Digital marketing aku Tapi kalau misalkan Teman-teman belum punya nih Skill spesifik Untuk ditawarin Atau dijual Sama klien Atau ke orang banyak Teman-teman harus cari tahu dulu tuh Karena nanti ketika kita Nggak punya spesifik skill Yang harus kita offer Kemana-kemana Itu nanti bakalan ada kebingungan Yang pertama Terus prosesnya bakalan jauh lebih lama Dan nanti orang nggak tahu nih Kita tuh spesialisnya di bidang apa Jadi aku saranin Buat teman-teman yang nggak punya skill Belum punya pengalaman Apalagi belum tahu Kira-kira maunya mereka itu kemana Cari tahu dulu skillnya di mana Teman-teman bisa pelajarin Grafik design Bisa pelajarin copywriting Bisa belajar buat konten Bisa belajar ngoding Dan sebagainya Dicoba aja dulu Terus pilih Kira-kira mana nih Skill mana Yang membuat teman-teman nyaman Untuk ngerjainnya Baru udah tuh Ketika kita sudah nemu Kita maunya apa Skill kita di mana Kita coba untuk pelajari Lebih lanjut seputar skill itu Dan kita buat Personal projectnya Baru dimasukin ke portfolio Jadi saran aku Idealnya Teman-teman yang masih Frag graduate Bisa melakukan hal tersebut Jadi daripada Ngeshowcase portfolio kosong Ke klien Kalau aku sebagai klien Lebih prefer Teman-teman mencoba Untuk membuat suatu karya Jadi teman-teman bisa ngeshowcase nih Kira-kira Pekerjaan teman-teman Hasil kerja teman-teman Itu seperti apa nantinya Apakah cocok Sama perusahaan Atau nggak Ini mungkin yang paling banyak juga Ditanyain Kak cari kliennya Di mana Kak cara dapet Klien pertamanya Gimana Gitu kan ya Nah kalau menurut aku Personally teman-teman Bisa dapet klien itu Dari channel manapun Channel online Atau channel offline Kalau offline ya Dengan cara teman-teman Gabung ke komunitas-komunitas Kerja remote Komunitas virtual assistant Komunitas desain Atau komunitas-komunitas lain Yang ada relevansinya Sama kerja remote Komunitas IT Komunitas desain Itu ada biasanya Pasti ada aja Satu dua kerjaan remote Yang biasanya nyantol Di industri-industri ini Nah terus teman-teman Juga bisa coba Apply via Upwork Via Fiverr Gleens Ataupun juga LinkedIn Disini juga ada Beberapa platform-platform Yang bisa teman-teman pakai Untuk cari pekerjaan remote juga Tapi aku nggak yakin Semua orang bakalan Berjodoh di platform-platform Kayak gini Karena aku personally Dapet klien juga Bukan dari platform seperti itu Tapi dari orang dalam Atau relasi gitu ya Lalu pertanyaan selanjutnya Kak aku mau ikutan kerja remote Tapi punya pengalaman kerja aku Sebagai sekretaris Di suatu perusahaan Sekarang pengen kerja lagi Di rumah Minta bantuan Ya makasih Sama-sama Oke ini mungkin teman-teman Yang punya basic administrasi Atau misalkan punya basic admin gitu ya Di perusahaan sebelumnya Kayak sekretaris ini Teman-teman bisa coba apply Menjadi yang namanya Executive Virtual Assistant Basically kerjaannya mirip-mirip Sama yang namanya Personal Assistant gitu Jadi kita mulai dari Misalkan nih Nge-handle email Nge-manage email Nge-manage meeting Buat meeting notes Nge-remind boss Dan sebagian macemnya Jadi hal-hal yang berhubungan Sama Personal Assistant Dan juga Nge-reminding boss kita Terhadap suatu tas-tas tertentu Dan posisi kayak gini Juga banyak banget Diambil sama Student-student aku sebelumnya Jadi ada beberapa student aku Yang udah punya anak juga Ibu anak dua gitu ya Mereka kerjanya jadi Personal Assistant Untuk boss mereka gitu Dan bekerjanya tuh secara remote Jadi mereka udah ada punya waktu nih nantinya Alokasi waktu Untuk nge-handle pekerjaannya Dan nge-handle anak-anaknya juga Dan ini bisa teman-teman lakuin juga Dari rumah Lalu ini tuh buat teman-teman yang nanya Kira-kira berapa sih biaya Kursus untuk virtual assistant Nah kalau di perusahaan aku Remote Skills Academy Teman-teman bisa pilih beberapa Model kursus yang sesuai Sama teman-teman ya Mulai dari 300 ribu Sampai kalau yang bootcamp Yang paling mahal Itu ada di 6 jutaan Tapi di bootcamp Yang 6 jutaan ini Teman-teman tuh dapet Yang namanya paid internship Selama 3 bulan Nah yang didapet selama kursus Itu apa aja Nah kalau misalkan Ada yang 300 ribuan Yang paling murah gitu ya Dan paling lengkap juga Menurut aku Buat teman-teman Yang emang lagi sibuk banget kerja Tapi pengen nyambi Sambil belajar Tentang jadi virtual assistant Teman-teman bisa Coba daftar di kursus yang ini Harganya 300 ribuan gitu Dan ini udah include Sama Upwork Masterclass Jadi kalau misalkan Teman-teman pengen cari kerja Di Upwork Teman-teman bisa coba belajar disini Karena udah include juga Sama paketnya Selain itu teman-teman Disini juga bakalan diajarin Dari basic banget Dari nol banget Jadi teman-teman Nggak perlu takut Gappek gitu ya Ketika mulainya Karena disini sudah dituntun Dari awal banget Habis itu Aku juga pengen kerja Mungkin di bagian Canva gitu ya Tapi kebanyakan orang Nggak suka nih sama Canva Fun factnya adalah Aku beberapa kali terima klien Untuk desain Desain presentasi lagi Itu kebanyakan pakai Canva kok Jadi nggak semua orang teman-teman Nggak suka sama Canva Mungkin beberapa orang yang Bekerja di bidang Desain grafis aja gitu ya Yang nggak suka sama Canva Karena menurut mereka Mungkin Canva terlalu mudah Jadi orang yang pakai Canva itu Nggak bisa disebut graphic designer Dan sebagainya Tapi sebenarnya Itu tuh cuma tools teman-teman Cuman alat gitu Tetap aja kreativitinya tuh Datang dari kita Nah jadi Aku pernah juga Dapet klien Yang minta aku Untuk membuat Desain presentasi Pakai Canva Dan itu aku kok Aku jual Dan waktu itu juga Aku ditawarnya lumayan Tinggi ya Untuk buat PPT Satu hari jadi Kayak gitu Rate-nya lumayan Satusan ribu juga Jadi kalau memang Teman-teman cuman Desainnya Canva Teman-teman pelajarin lagi tuh Teman-teman coba Build juga Portofolionya Teman-teman bisa buat Project seputar Ngedesain social media Ngedesain PPT Atau ngedesain website Pakai Canva Itu juga bisa Dan jangan lupa Untuk nge-showcase Skillnya teman-teman Jadi Showcase-nya tuh Ke orang-orang yang bener Gitu ya teman-teman ya Cari komunitas Atau cari orang-orang Yang punya passion Atau jalur Atau tujuan serupa Sama apa yang teman-teman pengen Karena kalau misalkan Kita pengen melakukan Suatu hal Tapi lingkungannya Juga gak mendukung Karena lingkungannya salah Itu juga nanti Bisa menghambat Teman-teman untuk maju Meskipun skill yang Teman-teman sekarang punya Itu terbatas Teman-teman bisa kok Karena so far Aku dari awal kerja ya Dari awal kerja Bukan dari awal kerja remote Tapi dari awal kerja Aku juga cuma punya Basic Canva Habis itu aku pelajarin-pelajarin lagi Setelah sekian banyaknya pengalaman Dan juga postingan yang aku buat Akhirnya sekarang Aku udah lumayan Bisa ngejual Yang namanya skill Canva aku Karena banyak juga kok Company-company Yang meminta teman-teman Untuk melakukan sesuatu Itu dengan Canva Jadi gak usah khawatir Teman-teman Teman-teman bisa Perdalam lagi Skill teman-teman Di bagian Canva itu Dan jangan lupa juga Untuk perbagus Dan update terus Yang namanya portfolio Nah terus mungkin Di kolom komentar aku Banyak juga nih Yang nge-highlight Apakah harus bisa bahasa Inggris Aku gak bisa bahasa Inggris Apakah aku harus Memahami bahasa Inggris Dan sebagainya Untuk kerja remote Jawaban aku Tergantung Tergantung teman-teman Ini mau nyasar market apa Market lokal Atau market luar Kalau mau teman-teman Dapat rate yang lebih tinggi Market yang lebih bagus Client yang lebih versatile Atau lebih beragam Dari berbagai negara Teman-teman Aku saranin Coba belajar bahasa Inggris Dari sekarang Wajibkan belajar bahasa Inggris Karena ya Dengan kita membuka Kill bahasa Inggris ini Kita bisa dapetin Benefit-benefit lain nih Contohnya kita bisa belajar Lewat platform-platform lain gitu ya Banyak juga kok Soalnya platform bahasa Inggris Yang nyediain Materi-materi digital marketing Graphic design UIU X project management Itu secara gratis kursusnya Cuman memang Dengan bahasa Inggris Jadi menurut aku Kalau teman-teman Masih punya mindset Aku pengen kerja remote Tapi bisa gak ya Cari kliennya tuh yang lokal aja Bisa Tapi saran aku Jangan punya mindset Seperti itu Karena itu nanti bakalan Ngehambat teman-teman Untuk kerja remote gitu ya Karena nanti bakalan Tak di tempat aja gitu Bahkan banyak juga kok Teman-teman aku yang Inggrisnya pas-pasan gitu ya Tapi mereka berani Untuk bicara bahasa Inggris Dan ya mereka aman-aman aja Kerja sampai sekarang Karena kuncinya Ketika teman-teman Bekerja sebagai remote worker Dan menggunakan bahasa Inggris Teman-teman cuman perlu Untuk make sure Bahwa klien Bakalan ngerti Apa yang teman-teman maksud Bahwa teman-teman juga Akan ngerti Apa yang klien maksud Jadi kurang lebih Kayak gitu sih Jadi make sure aja Ketika kita bicara bahasa Inggris Satu sama lain tuh Bisa mengerti arti Dan tujuan masing-masing gitu loh Jadi Jadi sesimpel Kita bisa berkomunikasi saja Sama mereka Itu udah cukup Jadi teman-teman Nggak harus mikirin Oh gramarnya harus bagus Oh penggunaan Present tense Past tense Future special tense Atau grammar apalah Itu gitu ya Itu nggak harus perfect banget Tapi at least teman-teman Bisa komunikasinya Itu juga yang dibilang Sama founder company aku yang sekarang Karena banyak juga kok Bule yang nggak bisa Masih bahasa Inggris Itu Jadi teman-teman Jangan punya mindset Nggak bisa bahasa Inggris Nggak bisa kerja remote Bisa Cuman Tergantung nih Teman-teman maunya kayak gimana lagi Jadi saran aku Coba deh Pelajarin bahasa Inggris Karena nanti peluangnya Bakalan lebih kebuka lebar Itu di notes ya Nah terus Ini ada lagi pertanyaan Terakhir yang bakal aku jawab Di video kali ini Apakah kerja remote Bisa melakukan kerjaannya Di malam hari Nah jawabannya Tergantung Tergantung klien Tergantung kerjaannya Tergantung skup kerjanya Seperti apa Contoh aja nih Kalau misalkan teman-teman Emang cuma punya waktu Bekerjanya di malam hari Teman-teman bisa cari klien Yang mungkin nanti ada di US Atau di Europe Yang punya gap waktu Atau perbedaan waktu Yang lumayan signifikan gitu ya Tapi aku personally Aku kerja sama company Indonesia Jadi ngikutin waktu Indonesia Nah terus Cari tau juga Status pekerjaan Teman-teman ini apa Apakah sebagai freelance Part timer Atau full timer Kalau part time Itu biasanya ada waktunya tuh Misalkan 3-4 jam aja per hari Kalau full time 8-9 jam per hari Tapi kalau freelance Biasanya dia lebih fleksibel Jadi selama pekerjaannya itu selesai Sampai tengah waktu Yang ditentukan Itu biasanya masih gak apa-apa sih Mau teman-teman kerjain pagi Malam Itu gak apa-apa Asalkan sesuai sama deadline-nya Dan asalkan pekerjaannya jadi Jadi klien tuh gak mau terima Aku cuma bisa kerjaannya malam Jadi atau enggak tuh nantinya malamnya Atau jadi atau enggak Nanti sesuai sama deadline-nya Itu terserah teman-teman aja sih Yang atur Jadi menurut aku Tergantung Teman-teman bisa kok kerjaannya malam hari Tapi make sure aja Itu selesai Begitu juga Kalau misalkan teman-teman nanti Ada kontrak sama orang gitu ya Misalkan sama klien Atau sama company gitu ya Make sure teman-teman clear juga nih Sama status Nanti teman-teman bekerja di sana tuh Sebagai apa Freelancer Part-timer Consultant Atau full timer Kayak gitu Jadi itu perlu ditanya juga Jadi nanti teman-teman bisa nyesuaiin Waktu kerjanya teman-teman Nah itu dia beberapa pertanyaan Yang udah aku jawab Di video kali ini Hopefully bisa cover Keingin tahuan teman-teman Seputar kerja remote Dan gimana cara memulainya And yep Kalau teman-teman punya pertanyaan lain Bisa langsung drop aja pertanyaannya Di kolom komentar yang ada di bawah Dan jangan lupa subscribe Dan juga share video ini Kalau misalkan bermanfaat Sip Thank you for watching Aku Della Miranti Pamit undur diri Sampai jumpa lagi Di video lain kali Bye-bye 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 Terima kasih.